Pada laga Liga 1 Indonesia 2022, PSIS Semarang melawan Persebaya di Stadion Jatidiri, Kota Semarang, Rabu 29 Maret mendatang. Polrestabes akan mengerahkan 4.700 personel untuk melakukan pengamanan dan pengawalan jalannya pertandingan. Polrestabes Semarang juga menyiapkan pola-pola penyekatan untuk mencegah masuknya bonek-bonek liar atau bonek yang tidak memiliki tiket untuk masuk ke stadion. Pada pertandingan ini, pihak Panitia hanya menyediakan 14.000 tiket untuk penonton dan hanya dijual secara daring dan tidak menjual tiket langsung di lokasi. Selain itu, Panitia juga menyediakan 1.000 tiket untuk pendukung Persebaya yang akan diberikan kepada Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi. Agar pertandingan terlaksana dengan baik dan aman, rapat untuk koordinasi terus dilakukan antar jajaran masing-masing. Sudah menyiapkan tim, ada pintu-pintu masuk, berkesempatnya juga akan disiapkan timnya, gabungan TNI Polri dan pemerintah kota, itu akan diarahkan kembali. Jadi, berkesempatan kami membuat bantuan kepada teman-teman untuk menyampaikan bahwa sebaiknya tidak usah datang ke Kota Semarang kalau tidak punya tiket. Membagi ke satu, panser, dua snek, dan yang ketiga online. Jadi, kita tidak menjual itu. Dan yang seribu, langsung kami serahkan ke asisten satu ya, Pak? Asisten dua, Pak Irvan. Irvan, ya Surabaya. Jadi, beliau nanti akan langsung mengkoordinir teman-teman yang dari Surabaya. Surabaya dan Semarang ini bisa kompak gitu. Dan alhamdulillah, tadi pagi, waktu Zoom, beliau hadir secara pribadi, malah bersama OPD dan malah mengajak Pak Kapol Resta Surabaya gitu. Sehingga sudah ada bentuk kesepakatan. Kesepakatan apa sih yang akan dilakukan? Dan alhamdulillah, Pak Wali Kota akan hadir bersama rombongan untuk bersama-sama menyaksikan pertandingan. Pertandingan antara PSIS Semarang melawan Persebaya merupakan laga tunda setelah kedua tim batal bertanding pada 8 Februari 2023 lalu karena tidak mendapatkan izin dari pihak kepolisian. Adri Molana, TVRI, Jawa Tengah